Seorang anak muda di Jeddah sempat terfonis di pengadilan, akan difonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang Sheikh yang saya kebetulan dengar ceramanya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telpon Sheikh dan saya berkata, Sheikh saya satu jam lagi ini akan difonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti, saya harus lakukan apa nih? Kata Sheikhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya, kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang sekarang, kamu mumpung masih ada waktu satu jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, Sheikh saya sudah melakukan difonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan. Niatkan murni, tulus, kena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda itu pun melakukannya, setengah jam kemudian kata Sheikhnya, dia telpon saya, sambil bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah Sheikh, Jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan, kalau saya tidak jadi difonis, dan ternyata ada orang lain yang melaporkan orang yang telah menduduk saya ini dengan kejahatan, dan banyak buktinya ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja, kata Sheikhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, Sheikh demi Allah. Wah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira, karena saya berikan makanan, kemudian dia bilang, bendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya tidak tahu masalah saya. Semoga urusan mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa, dua ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata Sheikhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disiakan-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua tidak bakal nuntut? Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka tidak punya makanan di kampung sana, mereka tidak bakal telepon anaknya, tidak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!